Oh, orang Indonesia harus sembahyang setiap hari, harus sholat di Jum'at, harus pergi ke majlis, lagi-lagi wajib. Saya baru tahu di sini. Seramani Indonesia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel youtube saya, guys. Okey guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu beberapa video reaction dan ini merupakan salah satu perkara utama untuk kita bahaskan, kita akan review dan juga kita akan memberikan komentar yang jujur saja, guys. Itu yang paling penting, guys. Dan ini merupakan sesuatu hal yang akan kita bisa untuk dapatkan nambahin pengetahuan kepada kita semua, guys. Di mana kita dapat melihat bahwa ramai orang memberikan pandangan dan juga pendapat tentang Indonesia. Salah satunya adalah pendapat orang dari negara Los. Merupakan jadulnya, yaitu pendapat orang Buddha dari Los tentang Islam di Indonesia, guys. Dan merupakan daripada channel, yaitu Shema 4 Ud. Jangan lupa, guys. Seperti biasa, like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini, guys. Subscribe, guys. Seperti apakah cerita mengenai tentang orang Buddha, guys. Dari negara Los menceritakan, memberikan pendapat pertama kali mungkin, ya. Pertama kali datang ke Indonesia tanpa berbahasa-bahasa, guys. Yuk, kita langsung saja nonton di dalam video pada kali ini, guys. Yuk, guys. Oke, guys. Dengan hitungan satu, dua, dan tiga, guys. Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini saya akan menghansiara sama teman dari Laos. Pusat? Dari negara Laos, guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kami akan tahu tentang Laos. Juga bagaimana pengalaman dia selama tiga tahun di Indonesia. Pengalaman. Oke, pengalaman, guys. Disebutkan tadi, oke. Apa culture shock yang dia mengalami? Juga apa pendapatnya tentang Islam dan orang Muslim? Ayo mulai. Ayo. Nama saya Pusit Hong, sobat. Saya berasal dari Laos. Dari Laos? Negara saya salah satu negara di Asia Tengkara. Teresan dengan China di utara, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, Thailand dan Myanmar di barat. Kita kaya dengan budaya, hutan, untuk turisnya, rumah hutannya banyak. Vihara atau tempo yang tua-tua di sana juga banyak. Seperti di Indonesia kaya perampanan Bro-Budo lah. Tapi di sana lebih kecil. Acara budaya sebagai acara buddhismnya juga banyak. Jadi di dalam satu tahun, setiap bulan itu ada festival. Festival? Kejajak itulah. Oke. Terus itu biasanya mayoritasnya Buddha dan Nekaranya teratak di antara India sama China. Atau kita pangkiu itu sebelumnya, Indochina, makanan, minuman seperti China. Diberikan kalau di dalam bahasa budaya itu dimasukkan India, seperti India. Contohnya bahasa balisan sekitar atau budaya dan agama itu Buddha dari India itu. Agama itu Buddha dari India. Oke guys. Ini untuk kuliah, saya ambil S2, pendidikan ekonomi. Tiga teman di Indonesia ini, saya sangat suka Indonesia. Jadi saya pilih Indonesia. Dan Indonesia itu kuat ekonomi. Kuat ekonomi juga. Nekaranya yang big country. Nekaranya besar. Jadi saya juga penting. Bahasa Indonesia ini, karena aku duduk banyak itu. Sebagai bahasa Asia Tengkara lah. Kalau bisa bahasa Indonesia itu bisa menghubung antara dua negara. Menghubungkan di antara dua negara. Maksudnya dia katakan tadi, bahasa Indonesia, bahasa Asia Tengkara. Maksudnya dia ingin menceritakan bahwa bahasa Indonesia ini dapat dituturkan kebanyakan. Ya, keseluruhan. Dalam lingkungan. Kesesuaian. Oke, saya faham guys. Laos Indonesia mungkin di depan, kita bisa kunjungan cek diplomatik, budaya, investasi, buat bisnis bersama. Begitu. Indonesia itu aneh lah. Contohnya di Indonesia kan, tidak boleh pakai tangan kiri. Untuk kasih uang atau kasih barang-barang ke orang lain itu tidak sopan. Dan salah satu, Indonesia itu waktu makan kan, ada yang meskipun di rumah makan, di hotel, itu pakai tangan. Langsung pakai tangan. Itu buat saya aneh. Aneh kejapnya. Karena di Laos kan, saya itu pakai sumpit, pakai sendok, asan juga. Suara asan. Itu membuat saya aneh. Hah, setiap hari ini. Ada suara di pagi sampai sore, sampai maghrib. Gitu. Aneh untuk saja. Karena sebelumnya saya tidak pernah tahu, tidak pernah dengar seperti ini. Oh, orang Indonesia harus sembahyang setiap hari, harus sholat, harus di Jum'as, harus pergi ke majlis, lagi-lagi wajib. Saya baru tahu di sini. Serama di Indonesia, tiga tahun ini, saya lihat acara orang muslimnya banyak. Dan saya dapat pengetahuan banyak. Saya punya banyak teman-teman muslim di keras saja, 23 orang itu. Orang muslim itu 20 orang. 20 orang? Orang muslim cuma 3 orang. Oh. Inclusi me. Jadi, biasanya saya suka diskusi dengan teman-teman. Acara buddha, jahat, agama. Banyak itu dengan agama. Karena di Laos tidak ada. Jadi, saya suka diskusi. Contohnya, apakah harus sholat? Kalau pakai hijab itu, kenapa sering pakai? Kalau keluar pakai, tutup semua. Dan saya lihat orang yang tutup semua cuma lihat mata. Saya juga aneh. Apa sih dia jaga dia diri atau dia malukah? Atau gimana sih? Saya tidak paham. Jadi, saya tanya. Dan teman-teman juga menjelaskan. Itu dari bagaimana hak pribadi atau mungkin dia itu tidak mau orang lain lihat. Atau kalau pakaian orang muslim pakai itu dari aturan Islam. Harus begitu, begitu, begitu. Jadi, saya paham. Oke. Faktor ramadan datang itu. Tahun pertama. Saya aneh. Loh. 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 Kalau orang-orang itu harus makan untuk hidup. Diskusi dengan teman Indonesia. Oh. Yang menjelaskan untuk saya. Cerita untuk saya. Seperti beribadah untuk Tuhan mereka. Setiap orang itu bersama. Tidak ada orang miskin. Tidak ada orang kaya. Jadi, saat di bulan ramadan itu. Orang tidak makan bersama. Tidak minum bersama. Secara itu. Tidak ada yang tinggi. Tidak ada yang rendah. Harus bersama. Kita berbeda. Tapi kita bisa hidup bersama. Tanpa alasan apapun. Oh. Memang. Contohnya, saya datang di Indonesia. Saya bisa berteman dengan teman orang muslim. Meskipun di majlis atau acara orang muslim saya ikut. Dan di majlis saja bisa pergi untuk observasi. Bisa diskusi bagaimana orang muslim melakukan ini. Sembanyakan begini. Ibadah begini. Bisa diskusi. Bisa cek pengalaman bersama. Bagaimana orang muslim seperti ini. Orang Buddha. Orang Laos seperti ini. Ya. Kita. Bagus. Bisa cek bersama. Kita harus menghormati masing-masing. Ya, betul. Oh, ini acara kamu, agama kamu, kamu bisa hasilkan. Mereka juga menghormati saya. Di Vientian, Ibu Kota Laos, sampai sekarang itu ada dua majlis di sana. Dua majlis itu yang dibangun oleh gedutaan besara Indonesia, Malaysia, Brunei ini yang dibuat di sana. Orang muslim itu, cara melihat, cara melihat, ya. Kita tengok ya, guys. Bagaimana gabungan, gabungan Nusantara, guys. Mayoritas orang Islam, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan tadi itu apalagi itu, guys. Ah, itulah yang dikatakan membangunkan masjid di, apa ini, di Laos. Ada dua masjid sahaja. Apa yang dikatakan oleh orang Buddha dari Laos ini. Wah, inilah yang kita mau, guys. Ini yang kita mau, guys. Gambungan ini dapat kita memantapkan lagi, ya. Dari segi memperkembangkan komuniti Islam di negara Laos. Ah, wah, saya teruja lah, guys. Betul-betul saya rasa kagum, guys. Rasa, apa orang kata, ini adalah satu berbagi info kepada kita semua, guys. Saya pun baru dapat tahu, nih, guys. Acara. Sebelum datang di Indonesia itu, saya cuma lihat orang yang berhijab. Seperti cewek, kan? Cewek, kalau orang Muslim itu wajib harus berhijab. Saya cuma lihat satu kali, dua kali. Itu tamu negara yang datang masuk Laos saat ada meeting, ada acara. Itu cuma lihat tamu negara yang cewek itu. Cuma dua kali, tiga kali. Banyak, cuma lihat di TV biasanya. Begitu. Oke. Saya dari negara Buddha. Saya, saya tidak taat banyak dengan agama. Contohnya, setiap hari harus ini, harus ini, harus ini. Itu, this is okay for me to, dengan hidup di negara Muslim. Orang Muslim juga baik-baik, yang senang lah. Saya bisa hidup di negara Indonesia ini. Indonesia ini seperti orang kedua saya, yang seperti orang Indonesia itu friendly. Take care banget. Seperti saudara. Adaptasi sesuai dengan nama, dengan orang Muslim. Jadi, saya buat salah satu di IG saya, saya pernah buat lah nama Muhammad, contohnya seperti itu. Seperti buat, bisa beradaptasi dengan teman-teman Indonesia. Dan, bagaimana sih? Seperti kita tidak beda begitu. Iya, iya. Rasa, kalau saya keluar Indonesia itu, saya memang rindu Indonesia banget. Sangat bahagia hidup di Indonesia ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan saja datang di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih banyak busit atas berbagi pengelamahmu yang sangat menarik sama kami. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, guys. Demikianlah sebentar tadi video daripada channel Shimah. Pendapat orang Buddha dari Los tentang Islam di Indonesia. Seperti mana kita tahu, guys. Bahawa di negara Indonesia, mayoritasnya adalah orang yang beragama Islam, guys. Dia memberikan satu pendapat dan juga komentar bahawa di negara Indonesia ini mempunyai ras, mempunyai budaya, mempunyai agama yang berbeda-beda. Tetapi dapat hidup satu rukun, satu damai dengan hanya satu sahaja, guys. Dengan apa yang dia dapat terasa culture shock. Dia memberikan satu pendapat mengenai tentang bahawa di Indonesia seringkali, seringkali, guys. Dia lihat orang makan, ya, nasi pakai tangan. Nah, bukanlah pakai senduk, bukan pakai sumpit. Apa yang dikatakan sebentar tadi. Dan juga dia mengatakan juga dia seringkali mendengar suara azad dari pagi sampai lah ke malam. Begitu juga dia melihat bahawa wanita yang berada di Indonesia itu pakai hijab. Ya, ada yang pakai sampai hanya nampak mata sahaja. Jadi, dia terasa culture shock apabila dia bertanya dengan kawan-kawan dia dan kawan-kawan sahabat-sahabat di Indonesia menceritakan kenapa perkara-perkara seumpama berlaku begini. Barulah dia faham dan barulah dia tahu. Dan kayaknya, guys, saya dapat melihat bagaimana dia coba untuk mendalami agama Islam. Itu yang saya nampak keikhlasan orang Buddha dari negara Los. Apapun, guys, kita sentiasa mendoakan supaya diberikan petunjuk dan juga hidayah dan sentiasa mempelajari agama Islam, guys. Di mana apa yang dikatakan tadi, kalau di negara Los, dia katakan hanya ada dua masjid sahaja. Itu pun dibangunkan kerjasama, kolaborasi dengan di antara negara Nusantara, iaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah sesuatu manfaat dan juga kebaikan di mana membawa semangat kebangkitan Islam di negara Los. Wow, satu perkara yang sangat-sangat hebat. Gambungan, guys. Ini adalah satu benda yang harus kita jadikan contoh yang terbaik. Satu pelajaran yang terbaik, satu pengajaran bahawa kita boleh bersatu, guys. Dengan syarat kita perlu bersama-sama memberikan satu kebaikan, mencipta satu kebaikan dan juga kita menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain untuk dijadikan sebagai tau ladan dan juga contoh yang terbaik, guys. Oke, guys. Jadi, apapun, guys. Apa komentar, pendapat, reaksi dan juga beberapa hal tentang apa yang kita nonton sebentar tadi, guys. Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar, guys. Oke, guys. Sekian, itu saja reaksi daripada Uncle. Pendapat, komentar jujur daripada Uncle ajar, guys. Kurang dan lebih, guys. Uncle mohon maaf. Kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang, guys. Sampai jumpa lagi. I love you, Indonesia. I love you, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.